Halo guys, saya Esar Hakim. Kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya lolos dari deteksi root aplikasi perbankan terbaru Februari 2024. Video kali ini khusus Su dan Apakya tanpa basa-basi lagi langsung saja. Kita ke tutorialnya. Pertama di sini, kita wajib pasang ulang ROM kita, wajib clean flash. Jika proses pemasangan costum, ROM dan costum kernel selesai. Kita lakukan wipe. Oh iya, selain wap jangan lupa. Juga untuk melakukan format data, jika handphone kalian ada dua slot yaitu A dan B, lakukan hal yang sama. Seperti tadi di slot lainnya. Fungsinya buat apa tadi bang? Begini loh guys, kernel suka nggak? Bisa write folder system? Write itu? Apa bang? Ya kayak rename atau? Hapus file dan folder? Nah, sedangkan kita harus menghapus sesuatu di dalam folder system? Nah, penghapusan folder itu membantu memperampu penyembunyian rootnya. Emang, kalau nggak kayak gitu nggak bisa bang? Nggak bisa guys? Bisa kalian lihat sendiri di foto berikut. Nah, langkah selanjutnya apa bang? Selanjutnya kita buka aplikasi pengelola berkas. Sebagai contoh, di sini saya memakai MT Manager. kita pergi ke folder root, lalu ke system. Di sini kita hapus folder, add-on. Selanjutnya kita pergi ke folder, kita cari file yang bernama install recovery.sh. Jika kalian menemukannya, silakan dihapus. Jika tidak, kita skip. Selanjutnya pergi ke vendor, bin. Kita cari file yang bernama install recovery.sh. Jika tidak, menemukannya kita skip. Jika menemukannya, silakan hapus. Selanjutnya di sini kita buka kernel Zoom Managernya. Lalu kita pasang module yang bernama Fake Encryption, Module Play Curl, Module Play Integrity Fix. Uh, iya kalau saftinat bawaan ROM sudah hijau atau lolas, tidak usah pasang. Module Play Curl dan Play Integrity. Oh iya, link bahan ada di deskripsi. Video. Selanjutnya pasang module, turn off load, module Ziggy's Next, module Ziggy's Mafide, dan module Syamiko. Kita keluar dari aplikasi Kernel Zoom. Setelah itu kita buka aplikasi MT. Manager. Lalu kita cari bahannya. Selanjutnya di sini kita pasang aplikasi yang bernama AFP Downloader. Setelah berhasil done, selesai menginstallnya, restart handphone-nya. Nah, selanjutnya di sini kita atur saftinatnya agar hijau dan lolos. Bagi yang bawaan ROM-nya sudah hijau dan lolos silakan skip bagian. Ini dan tes apakah aplikasi perbankan kalian sudah bisa dibuka. Selanjutnya kita izinkan akses root aplikasi FP Downloader-nya di Kernel Zoom Manager. Kita lihat ke notifikasi, lalu buka semua notifikasi FP Downloader satu persatu dan izinkan semua permission atau perizinan yang diminta. Setelah itu, kita coba cek saftinet-nya. Kita lihat apakah hijau semua. Oh iya, untuk mengetes saftinet-nya di sini kita membutuhkan akses internet. Jika masih merah, kita coba cek lagi apakah semua perizinan yang diminta FP Downloader sudah terpenuhi dan coba buka lagi aplikasi FP Downloader-nya. Setelah itu, kembali cek saftinet-nya. Nah, di sini jati hijau kan? Jika masih merah, silakan coba buka kembali FP Downloader-nya. Oh iya, ini sifatnya permanen ya. Jika sudah hijau, kalian tidak usah repot. Buka lagi aplikasi FP Downloader-nya. Sekarang kita coba buka aplikasi perbankannya. Apakah sudah bisa terbuka dan tidak terdeteksi root? Sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ezar. Hakim sampai jumpa di video berikutnya. Bye!